Saudara selebgraf Oklin Fia memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Pusat. Oklin diperiksa sebagai saksi untuk klarifikasi video konten makan es krim di media sosialnya. Oklin Fia tak berkomentar soal kedatangannya ke Polres Metro Jakarta Pusat. Saat ini status Oklin masih sebagai saksi terlapor atas video konten makan es krim di media sosialnya. Kita datang jam 11. Cepat sekali lah, kalau pemeriksaan kan lama, gak mungkin jam ini udah selesai. Masih muda gitu kan ya, jadi tetap kami komitmennya adalah bekerja sama dengan pihak kepolisian, kami akan menjadi warga negara yang baik dan kami sebutuh menghadapi proses hukum. Itu aja ya. Takoh gak sih Oklin bikin proses seperti itu Oklin? Itu dulu. Selebgram Oklin Fia dilaporkan ke polisi usai video konten makan es krim tersebar di media sosial. Pengurus besar serikat mahasiswa muslim Indonesia melaporkan Oklin ke Polres Metro Jakarta Pusat. Pelapor menilai, video Oklin Fia berpotensi menistakan agama dan merusak moral. Dalam laporannya, pelapor juga membawa barang bukti berupa video makan es krim yang viral. Selain mendesak polisi memproses laporan, pelapor juga mendesak Oklin Fia meminta maaf kepada masyarakat, khususnya umat Islam. Dugaan perbuatan melanggar kesusilaan dan juga dugaan penodaan agama karena melakukan konten itu dengan menggunakan jilbab. Kami meminta ini untuk diproses secara tuntas dan juga berharap laporan ini diterima. Dan ini karena ini meresahkan, dapat berpotensi merusak moralitas bangsa. Dia melakukan sebuah konten yang justru berbahaya. Ini murahan sekali ini, tidak beradab. Lalu bagaimana pemeriksaan Oklin Fia hari ini? Kita tanyakan langsung dengan jurnalis Kompas TV Harko Sutyono di Polres Metro Jakarta Pusat. Selamat sore Harko, apakah pemeriksaan selebgram Oklin Fia ini masih berlanjut? Dan apa yang didalami polisi? Baik ya, pada kamis siang Oklin Fia bersama tim puasa hukum datang memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Pusat. Dia datang bersama tim puasa hukum pada pukul 11 siang. Namun setelah sejam di dalam, dia keluar untuk disirhat. Kabarnya nanti kemungkinan apabila sesuai dengan pejadwal, dia akan kembali lagi untuk memenuhi pemeriksaan. Demikian, Gian. Iya, lalu sampai sejauh ini apakah memang status dari Oklin Fia ini adalah saksi terlapor? Iya, sejauh ini penyidik masih menganggap kalau Oklin ini sebagai saksi terlapor. Selain Oklin, pada hari ini pun penyidik juga turut memanggil saksi-saksi ahli untuk dimintai pendapatnya terkait konten makan ekstrim tersebut. Lalu, Harkos, sejauh ini apa hasil dari pemeriksaan polisi terhadap Oklin Fia ini? Untuk hasilnya belum dapat ditentukan karena masih dalam proses klarifikasi dari saksi maupun saksi ahli untuk melihat unsur-unsur sidana terpenuhi atau tidak terkait konten yang dianggap asis sila tersebut. Demikian. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Harko Sutiono dari Polres Metro Jakarta Pusat, selamat bertugas kembali. Terima kasih atas laporan Anda.